Hi, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel Aku Anetta dari female daily.com Sesuai request beberapa dari temen-temen Hari ini aku mau kasih rekomendasi top 5 lip gloss favorit aku Semuanya dari brand drugstore So if you're into glossy lips, terus kamu mau tau lip gloss drugstore Apa aja yang bagus, keep on watching Ini pilihannya acak aja Gak ada yang beda yang paling jelek sampai paling bagus Tapi mereka musuh lip gloss, aku punya beberapa kriteria Pokoknya lip gloss yang bagus menurut aku pertama Of course, teksturnya gak boleh lengket, gak boleh terlalu tebel Nah yang kedua, aku juga kadang suka ke ganggu sama lip gloss-lip gloss yang beraroma gitu Aku cukup sensi sama makeup atau skincare yang terlalu wangi Jadi aku kurang suka begitu pula halnya dengan lip gloss Kalau terlalu wangi, ganggu gitu, aku kurang suka pakenya Dan yang ketiga tuh packaging juga ngaruh Aku punya beberapa lip gloss yang sebenarnya fun-fun aja dipakai Tapi kadang tuh packagingnya kurang bagus Dia bisa kayak keluar-keluar setelah overtime kalau punya, disimpen tuh keluar-keluar dari mulut botolnya Karena itu aku juga pernah suka So langsung aja lip gloss yang pertama, aku mau mulai dari clear lip gloss Alias lip gloss bening yang paling seni aku pakai Ini keluaran wadah Bisa diliat, saya bukan ada buta warna, ini memang bukan bening Tapi karena saking seringnya aku pakai, terutama di layar-layar atas ombre lips gitu Warnanya sudah tidak bening lagi Intinya ini lip gloss wadah, nomor 05 Clear Eyes Bener-bener bening tadinya Yaudah ya, ini kayak lip gloss bening basic biasa aja gitu Ini kalau mau di swatch, saya sudah tidak bening lagi Tapi bisa diliat, ini nggak ada sparkle-nya, nggak ada shimmer-nya Terus enak banget dipakai, harganya sih kalau nggak salah sekitar Rp40.000.000 Rekomendasi yang kedua, ini mulai masuk lip gloss yang ada warnanya Ini dari brand Max Factor Sempet aku sebut-sebut waktu video New Kids on the Block edisi Fenty Beauty Karena waktu aku nyobain gloss bomb-nya Rihanna itu kok teksturnya bener-bener ngingetin aku sama color alexir gloss dari Max Factor ini Warnanya ada banyak banget, ada yang flat alias nggak ada shimmer-nya, nggak ada sparkle-nya Terus aku punya dua warna yang aku suka banget di sini Yang ini shade Fuchsia ini, nomor 55 Dazzling Fuchsia Ini favorit aku untuk ombre lips, aku pakai di bagian dalam bibir gitu Ini warnanya pink Fuchsia dan ada gold shimmer-nya di swatch dulu ya Ini dia lumayan pigmented, tapi masih masuk kategori lip gloss Karena kalau aku pribadi kurang suka lip gloss yang terlalu pigmented Dan menurut aku lebih tepat disebut glossy lipstick gitu Ini mungkin keliatan pigmented di swatch tangan Tapi kalau udah dipakai tuh dia masih ada karakteristik transparent-nya gitu So it still pass, I say gloss Ini warna yang nomor 55 Nah, warna yang satunya ini salah satu warna baru Nomor 70 Luscious Amethyst Warna-warna kayak gini tuh lagi banyak banget dikeluarin sama brand-brand high-end yang ngeluarin lip strobe Kayak Buda Beauty, Jouer, Becca Cosmetics ngeluarin produk lip gloss yang shifting-nya tuh lumayan unik Nah, salah satu warna yang paling populer dikeluarin tuh warna-warna kayak agak grey tone, purple gitu deh Pokoknya ini bagus banget kita swatch-nya Ini finish-nya metallic Shimmer-nya alus banget Ini aku paling suka dipakai di atas lipstick nude Nanti tuh ngubah lipstick nude kamu tuh warnanya jadi lebih deep Dan ada hint grey tone-nya gitu Ini sekarang aku lagi pake di layer sama lip gloss pink dari brand lain yang nanti akan aku sebut Pokoknya hasilnya kayak gini Ini warnanya lagi trendy banget Dan ga usah mahal-mahal beli Huda Beauty Which is kalo kamu punya budget-nya ya gapapa But if you're looking for cheaper alternative, silahkan di hunting aja langsung lip gloss dari Max Factor ini Harganya, if I'm not mistaken, 125 ribu Dan dari semua lip gloss yang aku rekomendasiin disini Untuk soal packaging, aku paling suka model packaging dari Max Factor ini Selanjutnya, tadi aku sempet sebut ini aku ngelayer lip gloss Max Factor sama satu lip gloss pink lain Which is this one over here Ini lip gloss dari Flormar Nama lengkapnya Long Wearing Lip Gloss Ini klaimnya Non sticky texture provides amazingly shiny lips And I really really agree Ini jumlah produknya itu termasuk banyak Kalo lip gloss tuh biasanya 4 mili, 4 gram Ini isinya 4,5 mili Warnanya sebenernya ga selalu banyak Waktu pertama kali aku ke store Flormar Nyobain lip gloss ini, suka Terus aku udah pasti ngambil warna fuchsia Karena tadi aku bilang aku sering pake lip gloss warna fuchsia untuk ombre lips Aku suka banget sama teksturnya, sama warnanya Ini juga termasuk lip gloss yang pigmented Wuuu Tapi still pass as a gloss Bukan jadi kayak liquid lipstick glossy gitu Untuk lip gloss Flormar ini Harganya aku lupa Tapi yang jelas masih terjangkau banget Alias di bawah 100 ribu Next, rekomendasi aku adalah lip gloss dari salah satu brand halal lokal Yang kayaknya udah pernah aku pake di salah satu makeup tutorial Yaitu dari brand Mazaya Namanya Mazaya lip gloss Ga ada nama shade shaitannya Ini nomor 02 Ini salah satu lip gloss nude favorit aku Karena dia tuh warnanya nude Tapi hint orangenya tuh kuat banget Bisa diliat Jadi kalo aku lagi pake blush on warna peach Lagi pake bronzen Aku suka banget ngelayel lipstick sama lip gloss nude orangey ini Packagingnya juga lucu Harganya di drugstore dijualnya sekitar 56 ribu Pilihan warnanya sendiri sih lebih ke warna-warna aman ya Nude, warna pink, fuchsia dan juga merah Tapi nomor 02 ini favorit aku Lip gloss akhir Rekomendasi aku Ini somehow paling jarang aku pake Tapi tetep nyaman Aku suka Yaitu koleksi lip gloss dari Mineral Botanica Aku punya dua warna Dua-duanya ini mengandung shimmer Ini kita swatch dulu kali ya Yang satu ini yang warna deep nude Nama shadenya adalah Caramel Latte I think ini salah satu shade yang paling populer Tuh beda banget kan Ini orangenya kuat banget Yang ini tuh kayak nude coklat gitu Which is bagus banget-bagus banget Ini aku suka pake kalo lagi pake smokey eyes Shimmernya juga gak terlalu keliatan Terus shade yang kedua Which is yang pink ini Nama shadenya sexy cheek Ini kayak warna bubble gum pink gitu Biasanya aku layer di atas lipstick nude Sama shimmernya juga gak terlalu kentara Jadi kenapa alasannya kok Aku paling jarang dari semuanya Yang dari Mineral Botanica ini Rada jarang aku pake Karena dia wanginya tuh manis banget Wanginya kecil banget Jadi pas dipake seriously Agak bikin pusing gitu Tapi abis tuh wanginya ilang Tapi tetep itu aja tuh udah cukup mengganggu bagi aku Untuk tidak terlalu sering menyentuh lip gloss ini Harganya adalah Rp48.000 Mungkin sedikit bervariasi Dan of course bisa kamu beli di drugstore-drugstore Atau juga counter-counternya Mineral Botanica So itu dia tadi rekomendasi 5 lip gloss favorit aku Dari brand drugstore Mudah-mudahan membantu buat temen-temen yang kemarin Udah request di komen di Youtube Untuk rekomendasi lip gloss Apa aja yang jadi favorit aku Seperti biasa as always Kalo kalian punya favorit lain Lip glossnya ga lengket Warnanya juga pigmented Tapi tidak pigmented banget Sampai lebih tepat disebut Liquid lipstick glossy gitu ya Silahkan komen di bawah Dan aku juga mau ngingetin Bagi temen-temen yang belum punya Ini dia Ada yang sudah liat sebelumnya Tapi belum punya Ini adalah Female Daily Book of Beauty Alias Print Work pertama Dari Female Daily Ini sempet takut banget Untuk acara JXB kemarin I really really recommend you to buy This book Karena ini banyak banget Artikel-artikel yang sebenarnya edukatif Ini untuk volume pertama ini Fokusnya adalah topik-topik untuk newbie Jadi kalo kamu merasa masih newbie Dalam soal makeup Go order this one Ini bisa kamu pesen Di official line-nya Female Daily Di at, pake at ya At Female Daily Atau langsung aja email ke Shop at FemaleDaily.com Oh ya by the way Harganya terjangkau sekali Sampai seperti lip gloss-lip gloss ini Satunya hanya Rp25.000 Oke Sekian untuk video hari ini Semoga membantu temen-temen semuanya Yang lagi nyari lip gloss Atau masih bingung lip gloss apa yang terjangkau Thank you so much for watching And I'll see you next time Bye